ingin beriman Engkau adalah Allah yang tidak dibatasi oleh segala kelemahan manusia tetapi sebaliknya Engkau menguatkan kami yang lemah menuntun kami dengan kesabaranmu sekalipun seringkali kami menyeleweng dari jalanmu tapi kasihmu Tuhan tidak pernah berhenti atas kami dan saat ini ya Tuhan ketika Engkau juga ingin menyatakan kehendak isi hatimu berikan kami hati seorang murid supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami pimpin kami ya Tuhan untuk merendahkan hati dan jiwa kami supaya kami boleh menjadi tanah yang siap ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan ubahlah hati kami oleh firmanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Selamat pagi semuanya Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungan bersama yaitu terambil dari surat Yaakobus pasal yang kedua surat Yaakobus pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-26 Yaakobus pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-26 ayat yang ke-26 ayat yang ke-26 14 sampai 26 Jakobus pasal yang kedua demikian bunyi firman Tuhan Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan dapatkah iman seperti itu menyelamatkan dia jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari dan seorang diantara kamu berkata selamat jalan kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya apakah gunanya itu demikian juga halnya dengan iman jika iman itu tidak disertai perbuatan maka iman itu pada hakikatnya adalah mati atau terjemahan yang lain mengatakan maka iman itu akan mati dengan sendirinya kalau iman itu sendirian tidak disertai dengan perbuatan iman itu sesungguhnya adalah iman yang mati ayat 18 tetapi mungkin ada orang berkata padamu ada iman dan padaku ada perbuatan aku akan menjawab dia kata Yaakobus tunjukkanlah kepada aku imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku engkau percaya bahwa hanya ada satu alas saja itu baik tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar hai manusia yang bebal maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong bukankah Abraham dalam Bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan isak anaknya di atas mesbah kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna dengan jalan demikian genaplah nasi yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran karena itu Abraham disebut sahabat Allah jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman dan bukankah demikian juga rahap pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati demikian juga lah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati sampai disini pembacaan firman Tuhan berbagialah kita yang bukan hanya mendengar tetapi juga melakukan menjadi pelaku-pelaku firman yang menghasilkan perbuatan-perbuatan di dalam ketaatan kita suratku yang terkasih dan Tuhan pernahkah Anda tertipu? Anda percaya sesuatu lalu Anda tertipu? Anda tidak mendapatkan apa yang dijanjikan misalnya? katakanlah saudara beli sebuah handphone ini asli datang langsung dari Korea merknya Samsung dari luar mirip dalamnya lain logonya mirip colokan USB-nya lain beratnya mirip tetapi yang satu tahan lama yang satu sebentar juga rusak saudara merasa tertipu kalau tertipu untuk urusan-urusan misalnya handphone saudara hanya hilang beberapa juta saudara bisa memberinya menggantinya dengan handphone yang lebih baik nah kemudian mungkin saudara merasa tertipu misalnya sudah pernah pacaran dengan seseorang yang katakanlah saudara percaya dia adalah orang yang baik eh ternyata orangnya jahat bukan malah ngasih uang tapi malah minta uang bukan malah menolong tetapi selalu minta ditolong dan tidak pernah mau menolong misalnya sudah rugi kalau masa pacaran rugi paling beberapa bulan kalau sudah menikah ruginya lebih lama sedikit ya lebih lama tapi paling jauh saudara ku rugi itu paling sampai seumur hidup betul gak ya kalau saudara beli kulkas dibohongi ya paling cuma berapa tahun ruginya tapi kalau pilih suami pilih istri dibohongi tertipu itu lebih lama lebih lama betul gak ya nah saudara ku kali ini kita sedang membahas tentang sesuatu yang kita percayai yang bukan hanya berdampak di dalam waktu satu dua tahun atau mungkin puluhan tahun tidak tetapi sesuatu yang akan berdampak di dalam kekekalan yang kalau saudara keliru percaya sudah pikir saudara sudah percaya sudah pikir saudara sudah mempunyai iman yang benar waduh ini dampaknya kekekalan yaitu mengenai iman di dalam bahasa asli Alkitab iman dan percaya itu dua hal yang sama tidak pernah dibedakan di Indonesia bahasa Indonesia saudara dan saya juga sebenarnya tidak boleh membedakan kata iman dan kata percaya iman itu percaya percaya itu iman nah di dalam bahasa perjanjian lama bahasa Ibrani kata iman itu menggunakan kata aman nah luar biasa ya jadi kalau saudara dan saya itu beriman kepada Allah yang benar dia batu karang yang teguh ya tadi kita menyanyi Yesus batu karang yang teguh tidak tergoyakan bumi boleh bergoncang semua ombak badai boleh menerbah tetapi Allah tetap bagian kita selama-lamanya nah suruh aku bersama dengan Tuhan kita aman kata orang perjanjian lama aman aman itu iman artinya demikian pula suruh aku dengan kita hari ini kalau kita memiliki iman yang benar saudara berada di tangan yang aman saudara berada di tangan yang benar saudara aman nah suruh aku ketika kita membaca surat Yaakobus ini kalau saudara sempatkan di rumah nanti baca mulai dari pasal yang pertama saudara akan melihat Yaakobus ini sedang resah jemaat yang dia layani suruh aku adalah jemaat yang mengaku-ngaku beriman tetapi imannya iman yang salah mengaku-ngaku percaya tapi percayanya kepada hal yang salah maka suruh aku Yaakobus berulang kali memberikan kepada kita dalam seluruh suratnya ini suruh aku ciri-ciri iman yang benar sehingga setiap orang Kristen jangan menipu diri dengan berpikir bahwa mereka sudah beriman padahal mereka belum beriman yang sejati maka kalau saudara baca mulai dari pasal yang pertama disana Yaakobus ingin berkata bahwa ingat iman yang sejati itu akan selalu diuji maka Yaakobus berkata berbahagialah kamu jikalau kamu diizinkan Tuhan masuk ke dalam berbagai macam ujian karena dengan demikian imanmu menjadi sempurna imanmu menjadi semakin murni iman yang sejati itu tidak pernah takut ujian iman yang sejati justru akan menopang orang-orang yang memilikinya untuk melewati segala macam kesulitan hidup suruh aku orang beriman tidak takut kesulitan hidup amin orang yang beriman tidak takut pencobaan tetapi juga tidak mencobai diri sendiri orang yang beriman tahu percaya kepada Tuhan bukankah firman Tuhan yang berkata tidak ada satu pun di dunia ini entah itu penganiayaan ketelanjangan penderitaan kesulitan kesakitan yang sanggup memisahkan kita dari kasih siapa Kristus tidak ada yang sanggup maka adakah alasan untuk kita saudara dan saya khawatir kalau kita memiliki iman sedemikian Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa untuk kebaikan kita jadi kalau kita mengalami kesulitan itu untuk kebaikan kita saudara dan saya mengalami sakit penyakit itu untuk menguji iman kita kalau mengikut Tuhan waktu semuanya lancar semua orang semua orang juga bisa betul gak semua orang juga bisa dan itu bukan ujian ujian justru ketika kita keluar dari rasa nyaman kita disanalah ujian itu terjadi sebenarnya dan disana saudara dan saya kembali kepada iman yang sesungguhnya apakah saya tetap mencintai Tuhan di tengah kesulitan atau saya hanya mencintai Tuhan kalau semuanya lancar begitu ada kesulitan saya tinggalkan Tuhan itu namanya bukan iman saudara sedang memperalat Tuhan untuk kenyamanan diri sendiri asurahku Yaakobus berkata di pasal pertama iman itu membuat engkau tahan uji di tengah-tengah kesulitan engkau semakin tekun dan engkau harus berbahagia karena melalui kehadiran iman yang tahan uji itu engkau semakin dekat dengan Allah dengan demikian kita semakin bersinar semakin berkobar-kobar untuk melayani Tuhan di tengah kesulitan sekalipun kemudian Yaakobus memberikan lanjutannya di ayat 19 sampai dengan ayat 27 ciri khas iman yang benar itu bukan hanya mendengar firman seorang yang beriman bukan hanya menjadi orang yang pendengar firman tetapi Yaakobus berkata hendaklah kamu menjadi pelaku firman juga kalau orang hanya mendengar firman dan kemudian berkata loh bukankah Roma 10 ayat 17 berkata iman timbul dari pendengaran pendengaran akan firman krisis ah cuman ditutup mendengar kok gak apa-apa yang penting datang ke gereja dengar korbah cukup gak pernah suruh aku Alkitab tidak pernah mengatakan demikian dan Yaakobus ingin mengatakan bahwa engkau jangan hanya menjadi pendengar kalau kau menjadi pendengar saja tidak pernah melakukan firman itu sama halnya engkau tidak beriman karena firman itu diberitakan supaya saudara dan saya berkaca berkaca karena firman itu adalah kebenaran ingat 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 segala tulisan yang diilhamkan alam memang bermanfaat itu apa mengajarkan kebenaran menunjukkan kesalahan memperbaiki kelakuan mendidik orang untuk hidup di dalam kebenaran sehingga anak-anak Tuhan diperlengkapi dengan segala hal yang baik untuk melayani Tuhan inilah firman sehingga ketika kita mendengar firman kita diperbaiki ditegur dikoreksi diberikan tujuan yang benar diberikan kebenaran kebenaran maka seharusnya saudara dan saya mengalami perubahan hidup perubahan hidup bukan hanya mendengar telinga kiri keluar telinga kanan tetapi melakukan firman itu yang Yaakobus katakan kalau tidak demikian kamu itu menipu diri sendiri seolah-olah merasa diri sudah rohani aku gak pernah bolos ke kerja tapi pertanyaannya bukan bolos sudah gak melakukan firman nah ini ciri kedua yang Yaakobus katakan dan kemudian ciri ketiga di pasal yang kedua seseorang yang beriman itu juga seseorang yang mempraktikkan imannya di dalam hubungan dengan sesama yaitu seperti apa orang yang tidak memandang muka saudaranya maka Yaakobus memberikan contoh kasus ada dua orang datang masuk ke kerja yang satu pakaiannya indah pakai perhiasan yang satu lagi orang pakai pakaiannya biasa sederhana terlihat miskin lalu engkau kata Yaakobus Yaakobus menegur jemaatnya engkau memberikan tempat yang lebih baik kepada orang yang kaya tetapi kepada orang yang miskin engkau katakan kamu duduk saja disini duduk di bawah kakiku wah kemudian Yaakobus berkata engkau munafik engkau tidak melihat seperti Tuhan melihat manusia engkau tidak mengasih sesama manusia engkau sesungguhnya tidak beriman iman yang sejati adalah iman yang dilakukan iman yang tidak bisa tidak harus mengubah cara kita memandang Tuhan cara kita memandang sesama kita cara kita memandang diri sendiri dan kemudian sampai kepada ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-26 yang tadi kita baca Yaakobus ingin memberikan sebuah kesimpulan jadi iman itu yang sejati adalah iman yang disertai dengan perbuatan dalam menyampaikan kesimpulan-kesimpulan ini Yaakobus membagi ayat 14 sampai 26 itu ke dalam empat bagian dimana dia memberikan argumen dia memberikan contoh dan memberikan kesimpulan ada empat bagian setiap bagian itu terdiri dari tiga hal itu argumen atau alasan contoh ada dua contoh negatif dua contoh positif nanti surah akan lihat dan yang ketiga adalah kesimpulan masing-masing argumen mari kita lihat surahku ayat yang ke-14 ini adalah sebuah alasan pertama mengapa iman itu harus disertai dengan perbuatan perhatikan ayat 14 apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan dapatkah iman itu menyelamatkan dia ini alasan pertama mengapa iman harus disertai perbuatan karena apa iman tanpa perbuatan yang pertama kata Yaakobus tidak ada gunanya yang kedua iman seperti itu tidak menyelamatkan tidak ada gunanya maupun tidak menyelamatkan seperti contoh nanti itu surahku itu di dalam dua sisi tidak ada gunanya bagi diri sendiri karena tidak menyelamatkan juga tidak ada gunanya bagi orang lain karena juga tidak menolong orang lain mengenal kristus surahku lihat contohnya apa lihat ini jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari dan seorang dari antara kamu berkata contoh kasusnya itu menggunakan seseorang di antara kamu surahku menarik sekali kenapa Yaakobus menggunakan kata seseorang di antara kamu karena Yaakobus merasakan bahwa ini banyak sekali di antara jemaat yang berpikir seperti ini banyak jemaat itu hanya mempunyai iman yang kosong maka dikatakan jika seorang di antara kamu melihat orang seperti ini dan kemudian berkata selamat jalan kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya apakah gunanya itu apakah gunanya kita datang setiap minggu ke gereja apakah gunanya saudara setiap hari berdoa tetapi saudara tidak mengasih sesamamu Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang orang samari yang berhati masih ingat seseorang turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko dan dalam perjalanan itu dia dirampok habis-habisan dipukuli sampai setengah mati mau mati sekarang kemudian turun pula tiga macam orang yang satu Ali Taurat kemudian yang kedua orang Lewi yang ketiga orang Samaria apa yang dilakukan oleh Ali Taurat dan orang Lewi mereka melihat perhatikan kata ini melihat dan kemudian mengambil jalan di seberang jalan dari melihat sampai mengambil jalan di seberang jalan ini ada fase tambahan yang tidak terlihat di sana tetapi terlihat di dalam kitab-kitab suci yang lain melihat mengukur mempertimbangkan dan kemudian mengambil keputusan lalu keputusannya adalah jalan di seberang jalan suruh lihat di sini jika seorang atau saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari berarti apa dia melihat melihat tetapi dia tidak melakukan apa-apa malah dia yang dia lakukan adalah seolah-olah menghina kamu malas kan silahkan aja makan itu sampai kenyang silahkan tidak usah pakai pakaian kain panas pakai itu semuanya dia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya sama seperti orang-orang yang melewati orang yang sekarat ini baru dirampok kemudian Tuhan Yesus akan bertanya kepada orang-orang semikian apakah kamu menganggap saudaramu itu sebagai sesamamu nah suruh aku melihat mempertimbangkan memberikan penilaian dan kemudian berbuat ini adalah tiga langkah seseorang mengambil tindakan suruh lihat mulai dari kejadian pasal yang ketiga Hawa melihat buah pohon pengetahuan yang baik dan kemudian pohon buah itu terlihat baik elok memikat berarti apa dia sudah memberikan satu penilaian ini hal yang baik memikat padahal melawan firman Tuhan lalu apa yang dilakukan Hawa selanjutnya dia mengambil jadi ada tiga langkah melihat mempertimbangkan dan kemudian mengambil tindakan bertindak penting sekali ya nah kemudian kalau sudah pelajari lagi di kejadian pasal yang ke-6 ya kejadian pasal ke-6 dikatakan anak-anak manusia itu melihat anak-anak Tuhan wanita-wanita yang cantik-cantik kata yang sama dipakai melihat dan kemudian memandangnya cantik elok kata cantik dan elok ini menggunakan kata tof yang sama dengan di kejadian pasal yang ketiga ketika dikatakan Hawa melihat buah buah itu baik elok cantik melihat menganggapnya baik kemudian yang dilakukan apa maka anak-anak manusia itu mengambil perempuan-perempuan itu menjadi miliknya nah suruh aku ini pola ini terjadi di seluruh Alkitab sampai akhirnya saudara aku Yaakobus juga mengatakan hal yang sama engkau melihat saudaramu yang mengalami kesulitan dan engkau memandang dirimu lebih tinggi dari mereka engkau tidak menganggap bahwa mereka sesamamu manusia dan engkau akhirnya apa melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan Tuhan itu malah menghina tidak melakukan kasih saudara aku ini adalah dosa yang besar bahkan mari kita buka satu Yohanes pasal yang ketiga satu Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-17 saya membacakan ayat 16 dan 18 saudara membacakan bersama dengan saya ayat yang ke-17 oke ya saya mulai 16 saudara baca 17 saya nanti tutup dengan ayat 18 satu Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 demikian bunyi firman Tuhan demikianlah kita ketahui kasih Kristus yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita ayat 17 anak-anakku marilah kita mengasih bukan dengan perkataan atau dengan lidah tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran sudah lihat melihat tetapi menutup pintu hatinya sehingga dia tidak menghasilkan perbuatan-perbuatan dikatakan oleh Rasul Yohanes bagaimana mungkin orang macam ini bisa memiliki kasih Allah kalau kasih Allah lewat Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya itu sudah saudara dan saya kita yang dulu hidup dalam gelap sekarang hidup dalam terang kita yang tidak punya masa depan sekarang Tuhan berikan masa depan bahkan sampai kepada kekekalan kita dulu miskin sekarang kaya di dalam Tuhan kita dulu tidak diampuni sekarang diampuni melimpa-limpa oleh Tuhan bagaimana mungkin orang semacam ini yang mengaku diri diselamatkan bisa menutup pintu hatinya jawabannya sebenarnya tidak mungkin tidak ada orang yang sudah membuka hatinya untuk Tuhan bisa menutupnya kembali bagi orang lain tidak mungkin itulah sebabnya Yohanes berkata demikian kalau dia bisa menutup pintu hatinya berarti dia memang belum pernah membukanya untuk kasih Tuhan bukankah satu Yohanes dalam kitab dalam pasal yang lain berkata kita itu bisa mengasihi karena apa Allah mengasihi kita lebih dulu kalau Allah mengasihi kita lebih dulu dia buka pintu hati kita dengan anugerahnya maka saudara dan saya akan limpa dengan kasih Allah dan kasih itu tidak berhenti dalam diri kita melainkan akan mengalir 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 itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata bagaimana semua orang akan tahu kalau kamu adalah murid-muridku yaitu jikalau kamu saling mengasihi maka orang yang sudah menerima kasih Tuhan percaya kepada Tuhan dia akan mengalirkan kasih itu itulah sebabnya saudaraku Jakobus berkata Jakobus berkata bahwa kalau kamu itu melihat orang lain tetapi kau tidak berbuat sesuatu untuk menolong dia apakah gunanya itu disimpulkan oleh Jakobus di ayat 17 alasan pertama ini demikian juga halnya dengan iman jika iman itu tidak disertai perbuatan ini berarti iman yang mati iman yang akan mati dengan sendirinya itu bukan iman yang sejati ini iman yang mati iman yang tidak bekerja iman yang sekarat iman yang mati suruh aku yang terkasih dalam Tuhan apakah suruh pernah berbuat baik kepada orang yang membutuhkan satu kali di hari natal bukan hari natal mendekati natal saya berdoa kepada Tuhan Tuhan kepada siapakah saya boleh menyatakan kasih Tuhan nah Tuhan menggerakkan hati saya suruh aku untuk memberikan buah kasih itu kepada beberapa orang salah satunya adalah tukang jual soto di dekat pastori tempat saya tinggal tukang jual soto tidak percaya Tuhan tetapi saya melihat karena saya langganan saya melihat ini Bapak ini luar biasa kesaksian hidupnya maksudnya bekerja keras tidak mengemis dan kemudian dia juga latih anaknya kadang-kadang jualan soto juga dan seterusnya terus bekerja dengan sebaik mungkin yang dia bisa lakukan saya pikir Tuhan apa yang saya bisa lakukan untuk dia di bulan Natal ini kemudian saya ambil sebuah teka Tuhan saya akan belikan dia parsel betul suruh aku saya beli sembahku saya beli sekantong gula satu botol kecap manis satu botol kecap asin dan juga beberapa item yang lain satu kardus saya bawa satu kardus satu kali saya pergi ke tempat dia berjualan dan kemudian saya sengaja menyembunyikan sengaja saya menyembunyikan karena saya tidak mau mengambil pamrih saya tidak mau menerima pamrih kalau saya memberikan akhirnya setelah makan soto itu seperti biasa saya bilang sama bapaknya pak saya punya hadiah sesuatu buat bapak karena ini adalah hari natal bulan ini bulan natal saya memperingati betapa Yesus mengasih saya maka saya ingin menyatakan kasih kepada bapak saya berikan suruh aku kardus itu dan suruh pernah bayangkan wajahnya seperti apa wah sumringah orang Jawa bilangnya tersenyum lebar kemudian dia tanya ini saya mesti bayar berapa tidak usah bayar pak ini namanya juga hadiah waduh dia senengnya luar biasa lalu lalu saya cepat-cepat mau pulang saya cepat-cepat pulang saya pulang nah minggu berikutnya saya datang disana pak pesan soto satu suruh aku apa yang terjadi dagingnya dikasih banyak suruh aku tidak minta jeruan dikasih jeruan ditambahi sebagai ucapan terima kasih saya tahu suruh aku itu tidak akan menggantikan berapa iris daging itu tetapi saya melihat hati yang disentuh oleh kasih Tuhan ingin saudara dan saya bukan hanya menjadi konsumen kasih Allah hanya menerima enggak tidak ada orang yang menerima kasih Allah pasti juga akan menjadi agen penyalur amin bukan untuk mendapatkan lebih banyak bukan kalau mendapatkan lebih banyak saudara dagang sama Tuhan kita tidak bisa dagang sama Tuhan dia Tuhan dia bukan pedagang dia Tuhan jadi kasihnya kepada saudara dan saya itu sudah limpah ruah luar biasa amin luar biasa tidak bisa dibayar dengan uang apapun sehingga dalam satu Yohanes itu dikatakan kamu sudah menerima Kristus yang menyerahkan dirinya untuk engkau jangan bermalas-malas dalam memberi kalau engkau diberikan Tuhan nyawa maka engkau harus memberikan nyawamu bagi saudara-saudaramu lalu mungkin Rasul Yohanes ini berpikir wah iya kalau nyawa ini mungkin terlalu tinggi buat jemaat-jemaatnya ya sudah gini aja kasih contoh saja kalau kau melihat orang lain kekurangan tidak usah boro-boro kasih nyawa kasih sesuatu suruh aku berapa lama pembantu rumah tangga kita tinggal di rumah kita berapa kali mereka melihat Kristus lewat hidup kita berapa lama sopir karyawan atau mungkin istri suami kita hidup bersama dengan kita apakah mereka sudah melihat iman itu iman yang menghasilkan perbuatan alasan yang kedua ayat 18 tetapi mungkin ada orang berkata padamu ada iman padaku ada perbuatan lalu aku akan menjawab dia tunjukkan imanmu tanpa perbuatan maka aku akan menunjukkanmu imanku dari perbuatan-perbuatanku dengan kata lain Yakubus ingin berkata suruh aku bahwa tidak mungkin iman bisa ditunjukkan tanpa melalui perbuatan tidak bisa iman itu sesuatu yang abstrak bahkan diomongkan pun itu tidak berarti apa-apa kecuali iman itu mengambil bentuk yang nyata yang bisa dilihat lewat perbuatan sama seperti kalau saudara itu mengasih orang lain bisa gak kasih itu hanya dikatakan cukup dikatakan aku mengasih kamu istriku oh ya kamu mengasih iya aku mengasih kamu nah kemudian waktu sakit gak diperhatikan tolong antar aku ke dokter aku lagi sakit ada taksi kalau bisa gojek aja lebih murah mengasihi tapi dia ngomong tiap hari aku mengasihimu aku mengasihimu aku mengasihimu ada artinya semakin banyak ngomong tidak disertai dengan perbuatan semakin tidak ada artinya omongan itu bukan suruh aku yang terkasih dalam Tuhan itulah sebabnya Paulus juga berkata barang siapa mengaku dengan mulutnya tetapi juga beriman dalam hatinya dia akan diselamatkan beriman dalam hatinya itu menunjukkan suruh aku dia mempunyai iman dalam hati dan hati ini dikuasai oleh iman tersebut sehingga menghasilkan perbuatan-perbuatan yang nyata iman itu memang ada di dalam hati letaknya tetapi apa yang kelar lewat mulut dan perbuatan kita itu adalah cerminan dari iman yang ada di dalam jadi kalau ada orang berkata ya sudah aku yang penting aku punya iman punya iman tetapi tidak menunjukkan dengan perbuatan itu adalah satu argumen yang salah iman yang sejati akan berbuah lebat di dalam perbuatan-perbuatan sehingga tidak mungkin ada orang bisa menunjukkan iman tanpa menunjukkan perubahan hidup itulah sebabnya Yaakobus berkata aku akan menunjukkan kepadamu iman lewat perbuatan-perbuatanku di dalam bagian ini suruh aku bukan yang menjadi masalah itu bukanlah perbuatan ada keselamatan di luar perbuatan bukan bukan masalah itu apakah kita cukup diselamatkan oleh iman tanpa perbuatan-perbuatan bukan bukan masalah itu yang menjadi masalah bagi Yaakobus di bagian ini adalah ada orang yang mengaku beriman tetapi imannya itu tidak menghasilkan perbuatan maka iman yang tidak menghasilkan perbuatan itu adalah iman yang palsu kemudian contoh yang diberikan oleh Yaakobus bagaimana tentang iman palsu ini dia lihat suruh aku lihat ya engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja ayat 19 itu baik beriman kepada satu Allah baik gak baik saudara membaca pengakuan iman rasuli aku percaya kepada Allah Bapak emak kuasa kali ke langit dan bumi aku percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita ya dilahirkan oleh anak darah maria dan seterusnya aku percaya kepada roh kudus sampai kepada kehidupan kekal baik gak baik tetapi itu saja gak cukup kalau saudara ngomong itu baik baik tetapi gak cukup karena apa dikatakan disini setan-setan pun juga mempunyai iman level itu iman yang cuma ngomong tahu kebenaran ya tahu kebenaran suruh aku saya harus berani mengatakan bahwa setan-setan mungkin mempunyai doktrin lebih baik dari kita ya saudara dan saya belajar Alkitab paling puluhan tahun ya 60, 70, 80 tahun maksimum mungkin ya kan setan itu sudah pernah tinggal di surga dan dia usianya berapa tahun mungkin puluhan ribu tahun dan dia pernah melihat Allah melayani Allah muka dengan muka tetapi saudara aku iman seperti itu pun tidak menyelamatkan setan sehingga kalau ada orang yang berkata yang penting aku itu sateduh yang penting aku ikut seminar seminar ada orang ikut seminar bukan untuk beriman tetapi untuk hanya menambah pengetahuan dan pengetahuan itu belum tentu salah pengetahuan yang benar pun dikatakan Jakobus tidak cukup baik baik tapi tidak cukup suka baca Alkitab suka baca buku rohani dengar seminar seminar tapi kalau cuma sampai disitu tidak cukup harus disertai dengan perbuatan perbuatan nah suruh aku lihat disana bahwa Jakobus juga berkata aku akan menunjukkan kepada kamu imanku dari perbuatan jadi iman dan perbuatan tidak bisa dipisahkan seolah-olah kamu yang bagian belajar doktrin aku bagian pelayanan ini dua-duanya ngawur suruh aku iman dengan perbuatan yang satu iman tidak menghasilkan perbuatan yang kedua itu perbuatan yang bukan berasal dari iman ini dua-duanya menyesatkan yang satu suka belajar doktrin yang satu tidak suka belajar doktrin tapi suka melayani dua-duanya tidak mendapatkan pengesahan dari Alkitab Jakobus berkata aku akan tunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku artinya apa? pengenalan akan Tuhan yang benar harus disertai dengan perbuatan yang benar pula tidak semua perbuatan pekerjaan pelayanan itu berkenan di hati Tuhan hanya pekerjaan pelayanan yang berawal dari iman Tuhan kehendaki Matius pasal 7 misalnya Tuhan Yesus berkata Tuhan Tuhan Yesus berkata bukan semua orang yang berseru kepada aku Tuhan-Tuhan masuk dalam kerajaan surga waduh ini sudah mengaku dengan mulut punya doktrin tentang Kristus sebagai Tuhan punya doktrin tapi tidak cukup Tuhan bilang Tuhan katakan tidak semua orang berseru kepada aku Tuhan-Tuhan masuk dalam kerajaan surga kemudian orang ini akan berkata tapi bukankah kami memberitakan injil demi namamu bukankah kami menyembuhkan orang demi namamu atau dalam konteks kita bukankah kami melayani demi namamu bukankah kami menjadi asyar demi namamu bukankah kami nyanyi paduan suara demi namamu jadi panitia ini dan itu buang uang buang waktu dan semuanya untuk namamu Tuhan tapi Tuhan katakan siapa kamu aku tidak mengenalmu nyala engkau sekalian membuat kejahatan karena engkau tidak melakukan kehendak Bapak di surga wah penting sekali tidak semua pekerjaan pelayanan itu mengerjakan kehendak Bapak di surga Alkitab mengatakan termasuk ibadah maaf banyak sekali catatan-catatan di Alkitab Tuhan itu muak terhadap ibadah orang Israel mengapa Tuhan bisa muak terhadap ibadah orang Israel karena ibadah itu tidak dilakukan dengan iman tidak lahir dari hati yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh ibadah itu hanya tingkah laku agamawi manusia bukan untuk menyenangkan hati Tuhan tetapi menyenangkan diri sendiri betapa banyak orang pilih gereja untuk kesenangan hatinya tidak pernah tanya ganda Tuhan suruh aku manusia itu aneh Paul Thornier itu pernah menyebutkan satu kalimat seperti ini bahwa manusia itu berusaha lepas dari kebebasan escape from freedom ketika manusia beragama manusia itu merasa bahwa wah dengan mengikatkan diri beragama aku menjadi lebih happy aku menjadi lebih bahagia kalau aku bebas tidak beragama aku justru resah nah ini kebutuhan psikologis manusia jadi ada saudara aku orang itu beribadah mengikatkan diri di dalam bentuk-bentuk kegiatan itu hanya untuk memuaskan diri sendiri nah orang-orang yang kalau beribadah hanya untuk seperti ini ini ibadah yang tidak sungguh-sungguh di mata Tuhan tidak mengherankan orang-orang seperti ini puluhan tahun datang ke gereja tidak ada satu pun jiwa yang dia menangkan bagi Tuhan Tuhan Yesus mati supaya saudara dan saya bisa menjadi para penjala manusia Tuhan Yesus tidak mati supaya saudara dan saya hanya menjadi penjaga-penjaga akuarium penjala manusia pergi keluar berbagi kasih beritakan injil ampuni orang lain sehingga orang lain merasakan oh kayak gini rasanya diampuni mengasih orang lain tanpa balas budi tanpa transaksi memberikan diri seperti Tuhan memberikan diri tetapi bukan menjadi penjaga-penjaga akuarium asal rajin datang ke gereja menghangatkan kursi-kursi gereja maaf Tuhan Yesus tidak mati supaya Anda menjadi penghangat kursi gereja roh kudus tidak diberikan supaya Anda hanya menjadi konsumen gereja tetapi lihat visi gereja bertumbuh semakin serupa Kristus menjadi berkat bagi komunitas baik di gereja maupun masyarakat inilah iman yang sejati iman yang menghasilkan perbuatan iman yang menolong saudara berdamai dengan Allah iman yang menjadikan Anda sahabat-sahabat Allah bukan iman yang memperalat Allah iman yang hanya untuk mencukupi kebutuhan psikologis manusia untuk beragama tetapi iman yang menolong kita menjadi sahabat-sahabat Allah serahku argumen ketiga argumen keempat tentang Abraham dan Rahab ini adalah dua contoh positif kalau di dua argumen pertama menggunakan dua contoh negatif seseorang yang tidak peduli kepada sesamanya dan setan-setan maka di ketiga yang keempat itu lewat Abraham dan Rahab seorang pelacur tetapi menyatakan iman tetapi suruh aku pada intinya hari ini kita belajar bahwa iman tanpa perbuatan iman iman itu iman yang sia-sia iman yang sejati adalah iman yang bekerja iman yang sejati adalah iman yang berbuat iman yang sejati adalah iman yang taat kepada gendak Tuhan ketika Tuhan mengajarkan kepada kita untuk lakukan segala sesuatu untuk saudaramu manusia lakukan segala sesuatu untuk Tuhan bukan untuk manusia koloset 3 23 masih ingat kalau engkau berdiri engkau duduk engkau berjalan lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan engkau beriman itu suara Tuhan engkau beriman itu kebenaran pertanyaannya adalah apakah engkau sudah melakukan suruh aku saudara ada yang pernah pergi ke Niagara Falls air terjun Niagara ada yang pernah angkat tangan ada ya beberapa ya saya juga pernah ke situ itu ada satu kayak masuk di dalam gua itu dan kemudian ada cerita tentang seorang akrobatik namanya Blondin kalau yang pernah kesana ingat ya Blondin ini pernah menyeberangi Niagara Falls air terjun itu suruh aku ya dari sisi Amerika pergi ke sisi Kanada hanya di atas seutas tali dan dia membawa tongkat yang panjang untuk menjaga keseimbangan suatu saat dia akan melakukan atraksi itu semua orang berkumpul baik di Amerika atau di sisi Kanada semua radio semua televisi sudah siap merekam Blondin bertanya apakah kamu percaya saya bisa menyeberang ke sana wow Blondin hebat pasti bisa engkau hebat kemudian dia mulai jalan satu persatu semua orang menahan nafas bahaya jatuh mati jatuh mati kemudian dia jalan satu langkah demi satu langkah pernah angin itu meniup sedikit keras dia mulai gak goyang semuanya kaget ya tapi dia berjalan berjalan akhirnya sampai di titik terakhir nyeberang sampai sana semuanya bertepuk tangan wah luar biasa Blondin hebat kemudian Blondin memberikan satu challenge satu tantangan lagi oke kamu percaya saya bisa balik lagi ke seberang sana dengan membawa salah satu dari kamu mereka bilang percaya Blondin hebat Blondin hebat semuanya temuk tangan disiarkan secara langsung kalau saudara ada di sana wah luar biasa Blondin itu hebat banget akrobatik yang luar biasa tapi pertanyaannya adalah kalau saudara di sana dan kemudian dia berkata kepada saudara ayo kamu yang ikut aku mau gak mau gak nah ini kan Blondin manusia ya kan jadi percaya kita itu percaya apa percaya cuma ngomong kalau kita menyerahkan hidup kita kepadanya kita gak mau berarti saudara gak percaya kalau percaya saudara serahkan diri kalau saudara tidak percaya saudara tidak akan serahkan diri hari ini Tuhan bertanya kepada anda engkau percaya kepada aku aku akan mengubah hidupmu engkau bukan lagi menjadi penjala ikan tapi engkau akan kujadikan penjala manusia saudara dan saya memang orang biasa saudara dan saya punya banyak kelemahan tetapi bukankah Tuhan memang sengaja memilih orang-orang yang biasa seperti saudara dan saya untuk memalukan mempermalukan orang-orang yang menganggap diri luar biasa tanpa Tuhan ya kan Tuhan memakai orang-orang yang dianggap dunia bodoh seperti saudara dan saya untuk mempermalukan orang-orang yang merasa berhikmat mungkin ada diantara surah berkata Tuhan apa Tuhan masih mau pakai saya saya ini selama ini iman saya mungkin gak sampai iman yang sejati itu saya cuma imannya itu angot-angotan iman tomat minggu tobat senen kumat Tuhan masih gak mau terima saya selaku hari ini fakta bahwa Tuhan memberitakan firman ini kepada saudara dan saya itu menunjukkan Tuhan mengundang Anda kembali datang kepada Tuhan mau gak dipakai Tuhan selaku di dalam sebuah bar di pinggir pantai Skotlandia zaman dulu ya itu bar itu tempat berkumpulnya para nelayan para nelayan itu suka duduk-duduk di sana bercerita tentang tangkapan-tangkapannya suatu kali seorang nelayan badannya besar selaku dia bercerita kepada temannya di sana kamu tahu gak saya itu baru menangkap ikan sebesar ini waktu dia lemparkan tangannya ini di belakang itu ada pramu saji yang sedang bawa minuman kepukul minumannya minumannya muncrat kemana-mana sampai mengotori dinding yang baru dicat oleh pemiliknya pemiliknya langsung mendengar bunyi apa itu dia langsung pergi ke sana melihat noda-noda di dinding itu dan pemiliknya berkata yailah baru dicat belum berumur seminggu harus dicat ulang kalau chat kan sudah gak bisa chat lokal ya kalau chat tempat itu berarti harus chat satu bidang jangan harus chat lagi habis duit lagi kemudian waktu mendengar hal itu seorang pengunjung itu berdiri dan bernegosiasi dengan sang pemilik berkata kepada sang pemilik izinkan saya melukis di atas dinding yang sudah kotor ini kemudian sang pemilik ini pikir ya apa salahnya ya kan kalau bagus nanti saya simpan kalau jelek ya toh nanti mesti dicat lagi kan ya silahkan 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 aja nah kemudian pengunjung ini suruh aku mengeluarkan semua alat-alat lukisnya ternyata dia seorang pelukis lalu dalam waktu beberapa jam dia menghasilkan lukisan yang luar biasa indah lukisan apa tau gak lukisan seekor rusa dengan tanduk yang bercabang-cabang begitu indah sangat-sangat realistis orang-orang di sana menjadi berdecak kagum luar biasa dan lebih kaget lagi ketika sang pelukis itu menorehkan tanda tangannya di bawah Sir Edwin Lansier wow orang langsung bertepuk tangan suruh aku karena apa dia pelukis terkenal dia spesialis melukis objek-objek alam binatang tumbuhan sangat-sangat realistis nah suruh aku di tangan seorang pelukis handal tembok yang kotor menjadi lukisan yang indah di tangan Allah yang luar biasa hidup saudara yang selama ini mungkin kotor tetapi kalau saudara serahkan hidupmu kepadanya di tangannya saudara akan menjadi saksi-saksi yang dahsyat saksi-saksi yang akan dipakai Tuhan luar biasa saksi-saksi yang melampaui segala kelemahan kita karena kita bersandar kepada kuasa Allah saksi-saksi yang tidak lagi mengasihani diri sendiri berkanjang dalam dosa saksi-saksi yang akan terus dipakai Tuhan kepada siapa kau percaya kau serahkan hidupmu kepada dirimu sendiri seperti berapa puluh tahun di belakang atau hari ini sudah ingin berkata aku percaya kepada Tuhan Allah yang hidup yang mengundang aku aku tidak hidup seperti dunia aku mau hidup menjadi saksi-saksi Tuhan saksi-saksi Kristus Anda mau? Anda tidak menjawab saya Anda menjawab Tuhan mari kita tundukkan kepala iman dan perbuatan tidak pernah bisa terpisahkan seperti tubuh terpisah dari roh dia adalah mati demikian juga iman terpisah dari perbuatan adalah mati hari ini Tuhan mengingatkan kepada Anda dan saya bahwa hidup Anda sudah dibayar lunas oleh Tuhan sehingga kau tidak boleh lagi tidak perlu lagi diperbudak oleh dosa dan kevanaan dunia ini Tuhan ingin memberikan memberikan kau hidup yang jauh lebih berharga hidup yang tidak lagi melayani kedagingan yang sementara tetapi hidup yang dipakai untuk menghasilkan buah-buah yang bernilai kekal Tuhan Tuhan Yesus berkata bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu dan telah menetapkan kamu untuk berbuah lebat di dalam ketekunan di dalam iman adakah diantara saudara hari ini kembali ingin menyerahkan hidup kepada Tuhan yang berkata Tuhan aku tidak mau asal percaya dengan mulut tetapi aku mau membagi kasih hidup seperti kendak Tuhan sehingga anggota-anggota keluarga mulai hari ini merasakan Kristus hidup di dalam pembantu sopir karyawan rekan kerja teman-teman sekuliahku boleh merasakan Kristus hidup di dalam hidupku bukannya aku lagi aku ingin Tuhan hidup ini tidak sia-sia sekali lagi aku persembahkan kepadamu ada orang sedemikian angkat tangan saya akan berdoa bagi anda adakah orang demikian puji Tuhan turunkan adakah lagi puji Tuhan puji Tuhan turunkan puji Tuhan turunkan ada lagi mari kita bangkit berdiri di dalam keheningan mari kita menghadap Tuhan kalau ada diantara saudara yang masih ragu-ragu Tuhan apakah aku bisa mempercayai tidak apa-apa Tuhan Tuhan akan terus menyatakan kepadamu bahwa dirinya layak dipercaya dia adalah satu-satunya Tuhan yang mengatasi segala kesulitan hidup kita berdoalah kepada Tuhan serahkan kembali hidupmu Tuhan ingin mengubahmu dari kepahitan menjadi hidup yang manis manis seperti madu dari kesulitan menjadi kesempatan untuk melayani Tuhan mari kita menyanyikan lagu mengasihi mengasihi lebih sungguh sebagai komitmen kita dihadapan Tuhan mengasihi mengasihi lebih sungguh katakan dengan segenap hatimu bukan sandiwara Tuhan mendengar mengasihi mengasihi lebih sungguh Tuhan Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku mengasihi 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 lebih sungguh melayani melayani lebih sungguh melayani melayani lebih sungguh teman kami kami mau melayani keluarga kami lebih sungguh Tuhan melayani orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami yang akan dijumpai setiap hari karena Tuhan lebih dulu melayani kami lebih dulu melayani kepadaku melayani melayani lebih sungguh sambil berganing tangan katakanlah mengasihi 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 biarlah jemaah di tempat ini boleh menjadi satu kesaksian besar bagi kelapa gading dan sekitarnya kasih Tuhan kiranya yang mengubahkan hidup kita lebih sungguh karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku mengasihi mengasihi lebih sungguh Tuhan kami mau mengasihi engkau lebih sungguh kami mau mengasihi sesama lebih sungguh tolong sembuhkan iman kami yang sakit kuatkan iman kami yang lemah tambahkan iman kami yang kecil ini Tuhan sehingga hidup kami dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan yang memuliakan dan menyaksikan Tuhan sebetapapun kecilnya perbuatan itu kami serahkan kepada Tuhan hal-hal yang sederhana mungkin berdoa mungkin memperhatikan orang lain mungkin mengampuni orang yang selama ini membutuhkan pengampunan kami tapi kami tahan kami mau melepas pengampunan itu kami mengasihi orang-orang lain yang dikecewakan orang-orang yang disingkirkan tolong kami menjadi sahabat buat mereka Tuhan sehingga lewat perbuatan-perbuatan tersebut kami boleh menyatakan iman kami kepada mereka dan mereka percaya kepada Yesus Kristus hidup tidak mati Yesus bangkit dan hidup melalui diri kami tolong kami Tuhan menjadi penjala penjala manusia dan tidak menjadi penjaga penjaga gedung gereja tolong kami bersaksi sepulang kami dari ibadah ini terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya katakan segala kemuliaan bagi Tuhan silahkan duduk